Terima kasih ada masih bersama kami di Net 12 saatnya kita mengenal sosok Risa Susianti, penoreh medali emas dalam berbagai ajang balap sepeda. Di balik aksi gagahnya, Risa punya segudang cerita seru. Berikut kami hadirkan sosoknya dalam segmen Lunch With. Lebam, patah tulang, dan luka-luka sudah jadi teman akrab wanita yang satu ini. Tapi bukan hanya itu, medali emas juga menjadi sebagian catatan sejarah hidupnya. Menuruni medan sulit dan terjal adalah perjalanan karirnya. Siapa dia? Ini dia tamu Lunch With kali ini. Menjadi seorang atlet sudah menjadi cita-cita Risa Susianti sejak kecil. Ia mengawalnya dengan bergabung dengan salah satu klub bulu tangkis hingga akhirnya mengenal balapan sepeda dan menetapkan hatinya sebagai atlet sepeda downhill. Namanya mulai mencuat saat mengharumkan Indonesia di kancah internasional dengan membawa pulang medali emas SEA Games Hat Trick, yaitu di tahun 1997, 1999, dan 2001. Sejarah ini pun berusaha ditorehkan kembali di tahun 2009 dan 2011, namun gagal di tahun 2013 karena terjatuh. Meskipun tak selalu membawa pulang medali emas, Risa selalu konsisten menunjukkan dedikasinya dalam bidang olahraga dengan membawa pulang medali perak dan perunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Terus aku sudah ngeduluy nih, aku suka banget minuman ini Lemon Grass tea namanya, serai ya. Bahasa Indonesia aja, serai, terus ada leci. Aku sudah pesenin lo buat kamu, namanya Purple Vaganza, mendingan nanti kita lihat aja. Nah ini dia nih minumannya nih, isinya tuh macem-macem mulai dari blackberry, pineapple, leci dan honey ya masih yang madu ya. Ada madunya, biar lebih berwarna dengan cerana biru semua, mudah-mudahan enak. Kayaknya sih enak pastinya nih, kalo misalnya blackberry kayak gitu, apa sih manfaatnya kayak antioksidan? Biasanya kalo ya untuk antioksidan dan karena ini kan dicampur ada pineapple-nya, biasanya rasa asamnya malah jadi hilang. Biasanya aku seperti itu. Terus aku juga ada pesen, ada western dan local food, local foodnya dari Bandung. Takwa, surprise. Buat kamu juga nanti ada sesuatu yang sehat gitu, berwarna mulai dari hijau, ada merahnya, ada buahnya, ada sayurnya, lengkap. Karena kan kalo abis naik sepeda, bagusnya itu kita juga makan sesuatu yang light dulu. Jadi ga langsung makan nasi, porsi besar. Nanti capek juga ngedigest, karena kan badan kita juga masih capek. Nah teh kalo misalnya atlet nih, kan biasanya badannya harus, wah harus fit terus gitu ya. Itu ada pantangan ga sih? Harus diet, makan bersih kah gitu. Kalo aku sih dietnya mungkin lebih ke yang ga gorengan, ga yang terlalu manis. Nah favoritku, ini untuk kamu nih. Mana? Oh, ini apa nih? Fruit salad. Ini fruit salad. Nice. Ah. Yang tadi udah naik sepeda, ini biar kegantinya cepet. Pakai live food seperti ini, ada buah, ada sayur. Nah ini kan lebih gampang dicerna di badan juga. Campur-campur ya? Iya, dicampur-campur. Nah kalo ininya nih, ini gapapa nih teh? Ini boleh, oh ini dengan ada sausnya mungkin Thousand Island ya, supaya perasa aja. Oh perasa aja ya, boleh dipake boleh engga ya? Boleh. Nah kalo aku selalu pesan bis salad. Kebetulan tadi aku bis nge-gym, jadi aku juga perlu ada tambahan daging merah, si beef salad ini. Biar ototnya, masa tumbuh ototnya juga mungkin bagus. Ayo kita coba ini. Mungkin kita cobain ini ya. Fruits juice sama buah yang potong nih, sebenernya bagusan mana sih? Sebenernya sama aja. Cuman kalo fruit juice kan akan lebih gampang ya? Tinggal minum, nggak perlu ngunyak lagi. Tapi kalau aku sendiri, kalau memang lagi mau jus atau smoothies, itu nggak akan aku bikin hancur banget. Karena aku kadang-kadang ada butiran-butirannya itu yang crunchnya itu masih bisa dikunyah, akan lebih bagus. Nah, ini udah dateng di soto Bandungnya. Kasih-kasih. Dan dia akan selalu panas. Karena kan pakai ini ya. Oh gini, bening kuatnya. Kan kalau soto Bandung terkenal dengan nggak pakai santan, kayak gitu. Jadi aku lebih suka ini karena lebih sehat ya. Kayak lebih light, ringan. Wow. Ada mosfetotonya tuh di bawah. Ini beef tenderloin steak. Balinese. Jadi ininya dari Bali ya. Makanya kenapa dibilangnya Balinese. Oh gitu. Jadi si sapinya dari Bali. Kelihatan kan sekarang udah mulai panas. Kebetulan aku juga penyuka cabai. Oh. Aku biasanya pakai semuanya. Gak kepedesan, Terisa. Jadi ini juga kayaknya mereka cabainya juga nggak seperti cabai-cabai yang pedes banget. Tempat banget gitu ya. Jadi walaupun dia satu tempat pun dia masih oke. Pas banget. Nah kalau ini nih kan ada, sebenarnya lengkap ya kalau dilihat-lihat gitu dari. Udah ada sayurnya. Ayurnya. Oh. Ini tuh ada paprika ya. Merah. Hijau. Terus ini terong. Terus ada lagi ini timun ya. Ada timun. Ada bawang bombay juga. Dan ini juga ada kentangnya lewat mashed potato. Tuh. Waduh. Mau banyak-banyak lah biar langsing kayak Carissa. Gak pengaruh. Gak pengaruh. Gak pengaruh. Kalau abis makan kan kita kalorinya kebuang berapa, kita juga harus makan seperti itu. Jadi jangan sampai underweight juga. Kadang-kadang ada orang yang mau diet nggak makan, nggak ini, nggak itu. Itu nggak boleh. Karena kita untuk makan, untuk membakar lemak pun perlu energi. Nah kalau kita yang nggak makan, energinya dari mana yang ada pingsan nanti. Jangan sampai ya. Makanya. By the way udah pernah nyoba Soto Bandung? Belum. Seumur-umur belum pernah. Makanya dari tadi ngelirik-lirik sebenarnya gitu kan. Kayaknya harus nyoba dulu. Silahkan. Kayaknya sih harus nih. Ini Teteh ya. Udah aku pakai yang cabai juga. Wah. Harissa emang ternyata sukanya pedes banget. Langsung melek aku. Tapi enak banget deh. Kalau misalnya si Teteh ini kan senang banget downhill ya. Emang namanya juga atlet gitu. Kan tapi downhill itu bukan olahraga perempuan ya. Biasanya orang banyak pikir ah ini olahraga laki-laki. Memang di dominasi laki kan. Cuman sekarang udah makin banyak orang yang main downhill. Terus banyak ibu-ibu juga loh yang main downhill. Oh ya? Tapi bukan main downhill yang kayak kita kan memang atlet. Harus kencang. Mereka hanya enjoy aja bersepeda. Terus di jalanan downhill. Dan itu yang saya juga merasa bangga ya. Karena mereka bukan atlet. Mereka hanya penggemar dan ibu-ibu juga. Malah kadang-kadang anak-anaknya tuh disana juga nonton. Tapi Teteh ada nggak takut luka-luka gitu Teteh? Mereka full pakai protektor juga. Helm. Asal semuanya proteksinya lengkap. Dan goesnya pun genjotnya tuh speednya ya. Kecepatannya juga sesuai dengan skill masing-masing. Jadi tidak usah terlalu dipaksakan. Itu yang kadang-kadang bikin orang belum mencoba udah takut. Padahal kalau mau mencoba, bercoba aja dulu. Jadi sebenarnya olahraga ini bisa aku katakan bukannya sangat ekstrim sekali sih. Bukan sangat ekstrim. Tapi kan Teteh sendiri juga pernah sampai patah rusuh. Itu kan karena aku bertanding harus lebih dari limit ya. Kalau latihan aku harus mencoba. Kalau nggak gitu nggak menang. Jadi harus luka-luka dulu gitu baru menang? Iya bisa aku katakan karena dari luka itu berarti kan bisa belajar terus. Oh limitku tuh ternyata seperti ini. Nah berarti sekarang nggak boleh. Nah untuk bisa terus ngelawan limit itu kan kita harus tetap latihan. Jadi kalau untuk orang yang hobi aja sebenarnya it's okay. Nah kalau misalnya ngomongin soal masalah luka-luka nih. Antara Risa juga modeling ya? Enggak. Oh suka ngeliat fotonya cantik-cantik gitu. Lebih karena kadang-kadang suka ditawarin foto di majalah. Sebenarnya ngangkat profesi saya. Biar orang juga kenal. Oh ini atlet sepeda. Tapi kalau dibilang model sih sebenarnya enggak ya. Enggak ngemodel. Kalau misalnya jadi atlet gitu kan. Terus dia gitu bajunya dibayar-bayar. Berapa bulan. Terus yang pensiunannya atlet juga nggak sejahtera gitu kan. Kalau misalnya teknisa sendiri gimana sebagai atlet Indonesia? Kalau saya pribadi melihat perkembangan olahraga di Indonesia makin bagus. Cuman memang tidak terlalu signifikan sekali gitu ya. Tapi mereka terus ke jalur yang lebih bagus. Mungkin kalau dulu bonus cuman berapa sekarang akhirnya naik. Terus kalau saya lihat dari kenapa masa depan atlet itu nggak bagus dan lain-lain. Makanya saya selalu menyarankan sama atlet-atlet muda sekolah itu nomor satu. Oh tetap sekolah? Harus tetap sekolah itu nomor satu. Jadi walaupun kita atlet tapi harus ditunjang dengan akademis yang bagus juga. Karena pada saat latihan itu kan kita harus mencana segala sesuatunya dengan baik. Kalau kita nggak tahu ini nggak tahu itu gimana tahu badan kita sendiri gitu. Iya terima kasih Teresa sudah berbagi menu favoritnya enak sekali. Aduh sama-sama udah ditemenin makan siangnya. Iya dan juga udah berbagi inspirasinya buat aku dan juga teman-teman di rumah nih. Simak terus Lunch with TINET 12. Sekarang kami akan terus berbagi menu favorit toko-toko inspiratif Anda dan sekaligus juga menginspirasi Anda. Sampai jumpa. Daaah. Nah kan mau ditiup pokoknya tetap.